Intro Mami Nunum Tadi kita sama-sama liat ada video dari Mami bilang Ya kalo Mami ngeliat tadi video itu gimana Mami? Aku tuh gak mau sedih-sedih sebenernya tapi Iya Aku sebenernya juga udah capek ya sedih-sedih terus ya karena Emang tiap hari hampir nangis aku di rumah Angis sampe sempet aku bilang sama suamiku Apa yang salah aku ya ya Tapi setiap doa aku selalu tegur saya ya Allah kalo emang saya salah Saya melakukan hal ini kalo emang itu salah Tegur saya kasih tau saya Aku bilang sama suamiku ya Apa aku kamu bawa ke rumah sakit jiwa aja ya? Ya Allah Jangan dong Maaam Apa yang bikin Mami tiba-tiba kepikiran Aku tuh cuman gini mungkin karena usia juga pengaruh ya Fi ya Ya Mungkin aku udah gak muda lagi aku udah nenek-nenek Terus kadang-kadang baper cengeng itu sudah Yang dulunya gak ada sama sekali di aku Lebih perasa ya Sekarang itu kadang-kadang ya itu pengaruh juga Terus aku habis operasi ini harus operasi lagi Dan ini masih harus operasi lagi aku nanti Ada salah satu yang udah ada Ada Jadi ini mata dulu kemarin Karena mata kan Karena sudah gak bisa melihat sama sekali Sekarang Sekarang? Engga Udah udah di operasi Kemarin udah Bener-bener Jadi lensa mataku tuh udah hancur Gitu loh Jadi diganti lensa mata baru Tapi Mam setelah yang video itu viral Ada kontakan lagi sama keluarga atau? Kalau untuk saya Masih saya block semuanya ya Mungkin Ya saya sudah memaafkan terutama untuk cucu-cucu saya ya Kalau untuk yang tua-tua sih Mungkin saya masih belum terbuka hati saya Tapi Mereka udah berusaha Untuk minta maaf Kayak di Instagram Di SMS Di apa gitu Ya saya cuma baca aja Tapi saya belum bisa jawab Karena Oh Kok harus saya begini ya Harus rame begini ya Harus rame dulu Terus Kalian baru pekah gitu loh Kalian baru merasakan bahwa Minta maaf Ma Minta maaf Aku paham Mam Paham betul rasanya di kondisi sekarang Mungkin Mami Mengalami sakit Masih harus bolak-balik ke dokter Operasi juga ya ah Tapi keluarga malah Bukan menjadi yang support system Gak ada Aku cuma Pengen dia tanya kabar sehat ma Sehat bun Apa kabar Aku gak pernah dapat itu Iya Menurut yang Mami tau memang kenapa ma Maksudnya kenapa mereka gak coba untuk Cari tahu kabar Mami Saya gak tahu Saya gak pernah nanya juga dan Tapi saya udah Kadang-kadang ih mama pingin loh Kalian tuh tanya kabar mama Kalau pas lagi kumpul gitu Di Solo Tapi mereka tuh gak pekah gitu loh Padahal gak minta apa-apa Cuma diperhatikan aja gitu Mami Dan sampai detik ini aku masih ngurusin mereka Makannya dia kadang-kadang aku telepon Makan apa Cocok gak launya Kalau gak cocok pengen apa Aku selalu Apa mungkin karena awal-awal Mami terlalu dimanja Apa anaknya terlalu dimanja Iya Saya memang Mungkin kalau teman-teman saya sedumulat lebih tahu ya mereka Kamu tuh selalu mengasih umpan gak pernah ngasih kail gitu loh Ya itu semua sebetulnya kesalahan kamu sendiri Itu pembelajaran hidup Sekarang udah terlanjur mereka Iya Nyaman Mereka nikmat Gak pernah ada masalah Di masalah Finansial Pokoknya apa Urusan apa Saya selalu selesaikan Tapi memang bener Kalau kita ke keluarga Ke apapun orang yang kita sayang Betul Sesekali kasih umpan gak apa-apa Tapi lebih baik Kita tuh Kasih kail Iya Jadi dia juga bisa Bisa berjuang sendiri Apa ada sesuatu Kita punya sesuatu buat Mami Mungkin mengingatkan Mami Ini calon dilihat Apa itu Handuk Ini handuk Good morning Iya Ya Mam Kenapa Mam Bapak saya Gak Pada saat besok Candujumo meninggal Sore itu minta dibiliin Anduk yang tulisannya Good morning Terus Nah itu Juga termasuk Kayak bapak itu ada wasiat Tolong Pangkung Keluarga kamu Ya Bilang pangkung Keluarga kamu Iya 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 Pak Iya Kangen ya Mam Kangen sama Almarhum Masih Lagi sama ibuku Yang selalu menguatkan aku Tapi Alhamdulillahnya sih Keluarga besarku sudah berusaha Paling gak Mereka sekarang sudah berusaha untuk minta maaf Dan mereka gak akan Pokoknya Ya Sekarang Cuman memang belum di Masih Di Masih aku blok semua Belum aku blok Iya mudah-mudahan ya Mam ya Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang paling terbaik Amin Amin Makanya Sakit hati nih Dia Bukan Bukan berarti dia tidak memaafkan Mungkin kesalnya masih ada Ya Ya Aku mau maafkan Masih Masih mau maafkan Maafkan Aku tau Mamin undung ini orang baik Iya Orang yang dikasih banyak cobaan sama Allah itu Bukan berarti Allah gak sayang Justru saking Sayangnya Allah itu kepada Ambahnya diberikan ujian ya Supaya naiklah Supaya dosa-dosa kita terampuni Kita juga punya video dari anak-anak Mami kali Mami kangen Ini dia videonya Itu sekarang namanya ada teknologi Mami Iya AI Jadi kadang Kayak aku juga kemana ngeposting sama almarhum papaku Iya Aku lihat Itu tadi video yang bener-bener Dari kita pingin supaya itu terjadi Mami Iya Iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan aku juga terbuka ya Mungkin untuk saat ini Mungkin belum Siapa tau pulang dari sini Aku buka vlog-vlog gitu semua Amin 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 Tapi terakhir kali Mami bisa kayak seperti itu Kumpul Kapan Mam? Itu Lebaran dulu Bukan tahun yang kemarin Tahun kapan itu Mam? Tahun kapan itu Mam? Tahun dulu Tahun dulu Apa Mami gak coba untuk nanya Kau kalian gak ada yang nganyain kabar aku? Ya Sebetulnya kalau lagi pas ketemu gitu Oh kalian gak Setiap Sabtu itu kan aku kasih uang jajan mereka-mereka ya Itu dia bisa ngomong terima kasih Bun Terima kasih Tapi gak ada kata-kata Bunda sehat Mama sehat Gak ada Itu Kok terasanya itu baru sekarang Mungkin karena ya memang faktor usia ya Faktor usia mungkin Kamu semua pasti akan mengalami seperti itu Ya Nanti kemudian hari lu punya cucu Lu punya anak Apalagi cucu ya Kalau anak kadang-kadang kita udah gak mikir cucu ya Makanya gue kadang-kadang Kemarin aku bisa Setiap doa aku ternyata terjawab bahwa Akhirnya aku bukain Apa Semua yang aku Blog Cucu-cucuku juga Gak sampe itu kok Itu aku bukain semua Aku telpon dia Gimana anak Lu bilang sayang apa Umi kangen Umi kangen Insyaallah Karena Mami sering nangis juga tiap hari Iya Mami kata sampe ke psikiater gitu Bener bang Iya Sampai sekarang aku sampe Masih didampingi psikiater ya Sampai sekarang Udah berapa lama itu bang Udah berapa tahun ya 10 tahunan Lebih dikasih obat gitu Si obat pedenang Si obat tidur Jadi cerita Sampai sekarang mas Mami kalo cerita Aku psikiater kan Kita pasti cerita Jadi Mami bisa ceritakan keadaan Mami Iya Gak ada yang aku rahasiakan Semua aku ceritakan Hal itu buruk atau baik Aku ceritakan semua Selain ke dokter psikiater Siapa lagi orang yang Mami Percaya yang Mami bisa ungkap Iya cuman suami Mengungkapkan ke lokasi Orang yang deket sama aku setiap hari kan suami Iya Yang selalu menyabarkan aku Kasih support aku Mas Dian sendiri gimana Mami ngasih Ke ininya kepada Mami gitu maksudnya Setelah Mami ceritakan Ya paling dia cuman menyabarkan Bahwa pada saat kemarin aku operasi Aku belum sadar Dia tuh nangis Sampai aku tuh Mengalami kesadaran gitu Aku melet kok Denger orang nangis Suamiku ternyata Itu mesti yang Dia bilang Aku gak mau sakit-sakitan terus toyang Dia gitu Dia sampe kayak gemes Kamu kok sakit-sakitan terus Dia gitu Gak apa ya gak apa-apa Dia udah selesai Aku masih harus operasi lagi Dia gitu Gak apa-apa ya gak apa-apa Kebayang mungkin kalo gak ada Mas Ian Sosok suami yang Support Mami Mau temenin terus Mas Ian Mau kemana-mana ya Mami ya Temenin terus Dia mau suing Menguatkan saya dia Temenin terus Hebat Mas Ian Luar biasa Iya Tapi pas ke operasi kanker kemarin Alhamdulillah Mami ya Iya Kalo dibilang survive Kalo baru satu tahun itu Kita tetep waspada ya Bukan nih Lebih tepatnya tuh Lebih dinyatakan Kankernya tuh Sudah mulai tidak ganas gitu Iya Dokter sih bilang Alhamdulillah Mbak Nunung Kan dibuka semuanya kan Gak ada penyebaran Alhamdulillah Tapi kan Cancer itu gak bisa Diprediksi ya Iya Diprediksi kita gak bisa ya Kita tetep waspada Kita tetep harus Kita harus didiamkan Kontrol gitu Kalo untuk Masih setahun sih Belum bisa dibilang survive Tapi Alhamdulillah Tidak menyebar Gak ada penyebaran Tapi kata masih Ada Ada sakit-sakit Kata Mami di daerah Tiba-tiba gitu Mulai rasa kayak Sakit-sakit Cuman aku mau kontrol Takut Jangan takut Rasa sakitnya Seperti apa Mam Kayak Ditusuk-tusuk gitu Tapi aku bilang sama kakakku Kak emang gini ya rasanya Kakakku yang sudah survive kan Udah Hampir 10 tahun Iya memang kayak gitu Gak apa-apa Kamu balurin Minyak angin Apa seri Aku balurin bener ilang Tapi yang paling terpenting itu memang Kepikiran nih Mam ya Yang penting kalo pikiran kita itu sehat Betul lah Kitanya positif Kitanya bagaimana-gimana Jucur itu yang Tapi kalo kita banyak pikiran Itu yang gak boleh kan Mam ya Karena Genser itu lamanya stress Iya Jadi gak boleh banyak pikiran Gak boleh Jadi kitanya harus happy Ya 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 Yang penting Nerima dulu Nerima dulu Harus bisa nerima dulu Kalo udah kita nerima Pasti ditunjukkan semua sama Allah Bener itu kan dari Allah maksudnya Ya udah kita Walaupun mungkin A wajar banget ya A Karena kan mungkin di kondisi Mami sakit tuh Rasanya lebih sensitif Iya Pinginnya tuh anak cucunya tuh nanyain Ngasih kabar Dan juga Mami kan bolak-balik rumah sakit itu Pasti bukan biaya yang murah Bener Iya Yang harus banyak Yang bantu saya Masya Allah loh A-A loh Masya Allah A-A loh Masya Allah Sekali banget ya A-A Itu emang orangnya tuh baik banget loh Sekali Ini sebentar lagi abis ini Mpo ya Po Lahiran ya Po Iya Seles Gak mana A-A Kenapa Gak jadi Po Oh gak jadi A-A Jangan gitu dong A-A Jangan gitu dong A-A Jadilah lahirannya Ya jadi Bo Oh ya udah Ya jadi Masa gak jadi orang yang berat Habis ini kan aku juga sekalian mau bilang A Anak aku bentar lagi masuk SMA Gak ada Gak ada Bunting dulu baru dibiayain Ya Allah Gak anak SMA Biar Mami tuh gak stress Biar Mami tuh relax lah ya Karena yang tadi aku bilang kan mungkin biayanya gak sedikit harus bolak-balik Bener-bener Selain mungkin Arafi juga pasti support banget ke Mami Iya Kemarin kita dengar kabarnya juga katanya Mami sempet Kang Sule ngebantuin juga Mami Banyak banget Pasti Karena itu itu tandanya apa Mami nunung orang baik Kalau orang baik itu kalau keadaan apapun pasti banyak yang ngomong Kamu juga Masya Allah Ini juga Di diem-diem bantu juga Ini juga Di diem-diem bantu juga Ah belum nih Belum Yang udah ngebantuin doa Masya Bantu doa Tapi kan denokan Kita ini kan rasa sayang menunjukkan bisa banyak apapun Ngedoain Ngasih perhatian apapun itu semua Mbak Imung Ivan banyak banget kalau aku Masya Allah Banyak yang sayang sama Mami Pasti Iya 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 Sekarang makanya saking sayangnya kita sama Mami Kita punya sumber cuan yang baru Wah apa tuh ah Iya Jadi Mami itu kan emang biasa sibuk ya Iya Jadi untuk mengalihkan katanya rasa sakit Pikiran Ada sumber cuan yang baru Mulai hari ini Mami akan jadi host gantin Po Alpa Karena Po Alpa mau gitu Tiba-tiba Kenapa lu istirahat Lu istirahat Iya tau Tapi gak langsung dilep-in juga begitu bro Sabar Sabar Ya udah kita ikut kesini Mami Apa sih sumber barunya Ada Mami katanya punya bisnis baru Bisnis catering Oh Mami yang catering Beneran Mam Ini beneran Mam Ini beneran Mam Catering apa Mam Makanan rumahan sih Iya Kayak Ya Alhamdulillah sih Wih cumi balak utak Sampai Sampai kewalahan ya Namanya tuh Dapur Mami Nunu Oh Mami ini dijualnya di online atau ada restoran Masih online karena belum punya tempat sih Oh cari tempat kita Mam Tenang aja Insya Allah Mam ada AA nanti ya Mami Buka Mami udah buka udah berapa tahun Mam Baru Baru berapa bulan Berapa bulan Eh baru berapa bulan Tapi aku denger Mami tuh yang order tuh ada aja loh ya Mam Ini tuh yang banyak banget Sampai ada yang 4 kg 5 kg Mam buka Di dekat rumah Mam aja buka Cari tempat Ntar aku yang modalin temen aku Nah Jakob tuh Tuh Mami Cuma di FGMnya eklusif loh Nih Gak usah dibalikin Mam Udah itu anggap aja Oh Mam Alhamdulillah Cari Mami cari tempat aja Mam Tapi di Solo Iya di Solo oke Di Solo mau dimana juga Eh tapi bener Kalo di Solo itu pasti lebih jalan mampu Iya Udah Mami disana cari tepat Nanti aku ini Aku yang meresin Tenang aja Amrin Ini mau makan Iya dong cobain Ini bikinan Mami Ini tunang sombrang Tuh Mam aku lagi gak bisa Lagi puasa Mam Lagi cuman air putih Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa ya Mam Jam 1 mau Oh iya Mau cici otak Mau di DSA Nanti jam 1 siang sama Prof Perawan Jadi cuman air putih aja Jadi ini ada cumi balak putak Terus Tumis Tumis Kepaya Kepaya sama bunga Tuna kecombrang Mam bener ya Ini yang terkenal Apa nih Ayam goreng mentega Oh ayam mentega Terus ada koyor nyonyor Ada jangade Banyak banget sebetulnya Aku kan liat Mami masak Tapi beneran gak itu Mami masak sendiri apa cuman ala-ala doang Abis itu bukan Mami yang masak Ya masak dong Jangan bagi jam rusak citra orang Orang ini yang masak Orang ini yang masak Orang ini yang masak Orang itu pengen makan Karena masakannya Mami nunung Eh soalnya kan enak masakannya Sampai banyak yang pesen Mami beneran ya Ke Solo nanti kalo udah buka aku dateng Mami cari tempat yang oke aku yang ini tenang Dia harus banget bener Hei keren Kemarin aku baru naik motor solo Iya 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 Biar Mami santai Biar Mami nunung Nggak pusing-pusing Iya Karena Mami nunung kan harus sehat terus Iya Udah buka restoran aja Jadi Mami disitu sama Rumah masak-masak Masak-masak Ibunya apa rumahan Makanan rumahnya Iya gitu lah Hasil aku Hasil aku Jadi di tepi sawah gitu loh Iya bener Tepat banget Bener aku oke Kalo itu aku mau Mam Bisa gak saya makan dulu Pak Oh maaf Iya iya udah silahkan Wow Bukan Gue takru Ben seneng banget ini Oh dia emang sukanya Aduh gue suka banget cumi kadang Pesen patilohan patilohan gitu Ivan Gunawan Ini enak bener mam Tapi artis-artis yang suka pesen siapa aja mam Banyak sih Kayak Kemaran Mba Reni Joyusma Terus Ini siapa sih Farida siapa itu Farida Nurhan Oh iya Nurman Mau ngajak vlog Makan bareng sama aku Terus Tapi kalo untuk luar Ini luar jawa banyaknya Eh luar Jakarta banyak banget Semarang Surabaya gitu Eh ngapa Cuminya berasa cumi banget Iya lah Ini bukan cumi Ini balaku Cuminya berasa gurita Tapi nanti aku juga mau Kalo Mami kan di luar kota Di luar di Solo ya Nanti aku bikin kamu di luar nalar ya Hei Kalo di luar nalar Kalo di luar nalar Kalo di luar nalar Kalo di luar nalar Kalo di luar negeri Tapi Mami suka baca-baca komen gitu gak sih di IG Baca-baca enak mba Karena mereka tuh pesennya gak sekali dua kali Aku pesen lagi gitu Pesen lagi gitu Jadi Mami lagi masak tuh Jadi ini yang beneran real yang masak tuh Mami Iya Itu kalo pesenan balak utak tuh sehari bisa 150 kg 100 kg Jadi masaknya harus per 15 Kalo masak kuartai gede gitu kan Bumbunya kita gak bisa ngira-ngira Bener-bener Kalo sedikit-sedikit per 15 Per 15 gitu 150 kg Wow Kadang-kadang tuh sehari Mudah-mudahan cuminya masih banyak ya di laut ya Ya gimana ya Ya itu kadang kalo Kalau Alfa Kalo cumi itu tiap hari ada banyak Ada kalo balak utak ini kan susah banget Nah itu dia Makasih Itu sehari omset lumayan Mie Kalo misalnya di online Di online udah lumayan ya Mami ya Sudah Apalagi kalo ada ininya Mami Udah yang mending Mami sehat aja Jangan liat pikiran Ibaik banget sih A Ya Allah Aku gak mau cariin sekalian buat bikin klinik gitu A Soalnya aku A Lah laki lu aja dokter Baham banget duitnya Amin Eh lakinya dia juur Amin Punya rumah sakit Ya Allah ya Allah ya Allah Amin Aduh mau dari Mami nih Buat buka rumah makan Ini kan juga mau otw Bukain rumah dukun juga dong buat tidur Rumah dukun Suaminya dukun Oh iya Mami kalo apa-apa boleh nanya Eh hati-hati Saya mah Saya sama dia nih Akrab depan TV terpaksa takut disantet aja Kalau enggak saya bukan Amal Terpaksa aja Hahaha Tanya dukun bukan dukun santet Mam Ini mah Tapi gak apa-apa Mami Kita misalnya mau beli cumi Mami itu berapa per porsi Hidup harga Kalau Kalo Kalo kita jualnya biasanya kan per gram ya 250 gram itu cek 35 ribu Oh sangat terjangkau Tapi kalo di Solo memang harus murah ya Mam Harus nyerang gitu, tapi kalau kebanyakan kan justru malah masih yang luar ruta karena aku belum punya tempat tadi Mak, kamu kalau mau makan dimana? Ntar ya aku Cari mam tempat di Solo, tenang tempat yang beres Cari tempatnya, tenang yang beli tanah sama dia Jangan, bukan dibeli sewa, kita sewa tanahnya ya mam ya Jangan bilang beli dosa ewa Ma, mana sih? Apalagi beli itu dulu Walaupun beli nggak bisa, mam Bisa aja, oh jadi Nah terus mam, tapi dapet untung kan mam dari hasilnya Ya Alhamdulillah Cuman untuk sekarang untungnya berapa kan aku belum tau Karena kan masih, jadi masih dipegang sama admin kan Oh iya Ntar mami buka aja Mami fokus masak aja Cuman mam, udah dapet perintah langsung Tinggal buka ya Cari tempat dulu yang enak, nanti kasih tau aku mam Ya udah, kalau mami kan udah kuat nih Iya kan, kuat semuanya Ada lagi nih, ada wanita yang kuat udah 7 tahun bursa untuk punya waktu banyak dengan anak-anaknya Iya Iya Tapi bilang terwujud Nah itu dia Aduh ceritanya bagaimana tuh? Sangat penasaran kan? Iya Jangan dimana-mana, tetep di FBP For Biar Bagi Sudah ada wanitanya disini, Sania Marwa Ahmad iya maksudnya Sanya Marwah bersama Raffi Ahmad tapi Sanya marwah amat kenapa tadi keluar kok nggak nunung Ahmad kalau Pak Nunu kan ada Mas Ian yang begini orang yang nonton begini kalau ini kan belum ada tapi kalau kita lihat beritanya nih vegan nih polemiknya Sanya sama dibilangnya ya mantan suami lah ya sama mantan suami ini belum selesai-selesai terus sampai sekarang bagaimana ini perjuangan tentang anak gimana katanya ketemu anak susah anak ikut siapa sih sebenarnya anak ikut aku jadi kalau misalnya hak asu anak itu emang dua-duanya ikut aku oh masih ikut kamu iya ikut aku cuma memang pada praktiknya nggak bisa ketemu nggak bisa tinggal sama aku yaudah kalau gitu ini memang ini kan ada berita hoaks atau faktanya kita cek ya yaudah kita masuk aja segmen fakta atau yang pertama fakta atau hoaks kelihatannya tegar di luar Tania Marwah masih suka menangit di malam hari karena memikirkan anak-anak fakta atau hoaks tuh iya pasti lah ya iya kayaknya sekuat-kuatnya manusia kalau misalnya lagi ada ingatan yang bikin sedih pasti nangis dan itu sebenarnya wajar karena itu adalah ungkapan dan ekspresi dari perasaan kita sendiri kan bener ya dan malam hari itu waktu yang paling pas banget buat orang jadinya galau inget sama masalah inget sama apa yang dialami iya karena masih sampai hari ini masih berjuang ya iya masih berjuang terus dan kalau malam itu kan kayak sepi sendiri jadi mungkin lebih ngerasa kalau misalnya siang itu ada aktivitas gitu jadi kalau pas tuh cowok tuh masuk tuh kalau lagi galau bisa-bisa aja biasanya gitu maaf kalau perempuan lagi galau satu geng sama Vicky pas kecil ya hahaha satu geng tapi betul nih setelah tujuh tahun itu emang masih susah aja sampai sekarang nih susah jadi emang gak bisa tinggal bareng gitu jadi kalau ketemu juga sangat dibatasi cuma sebatas di sekolah aja jadi gak pernah liburan sama anak-anak lu lebaran ulang tahun jangankan liburan itu aja gak bisa ketemu tapi gimana perasaan ikhlas gak kalau menurut aku ikhlas itu berat berat ya ikhlas itu adalah sekolah seumur hidup ya jadi kalau misalnya dibilang ikhlas tetap ada masa-masa kita gak terima kita marah tapi abis itu kita harus menerima lagi tapi memang hidup tuh seperti itu ya kalau kita lihat aja disini ya manundong lagi ada permasalahan keluarga sama anak-anak ini sama anaknya gak ketemu yang ini mau melahirkan anak yang ini anaknya udah gede udah gede SMA karena kamu udah mulai nanti anak kamu mulai pacaran iya nanti lupain ibunya eh jangan gitu aku aja tadi tuh sedih loh kalau anak tuh gak nanyain kabar kita sedih apalagi ini kan kalau ini perbedaannya tuh sama-sama kalau ini kalau mami mungkin saat ini keluarganya tuh terkesan tidak perhatian iya kalau Sania saat ini masih terus memperjuangkan bisa ketemu anak karena hak asuh anak tuh sebenernya memang kan di Sania tapi hanya bisa ketemu saat ini mungkin di jam-jam sekolah kan ya yang kamu pernah infokan gitu kalau aku ada masalah juga sama Rafathar apa? semakin besar dia kan semakin udah mulai keliatan ganteng begini saingan jadi aku kalau ada cewek itu anaknya bukan my brother karena bahaya kalau aku aku udah bilang sama Rafathar kalau ketemu cewek cantik jangan panggil aku papa panggil aku brother ya liat tau aku selain itu fakta yang kedua jadi dia fakta yang kedua fakta atau hoak? maka aku sudah ikhlas tak bisa punya banyak waktu dengan anak sebetulnya Tania jaga jarak karena kedua anaknya merasa risih aduh itu bagaimana? fakta atau hoak? fakta tuh hoaks lah hoaks ya hoaks masa sih ada anak risih ketemu orang tua gak mungkin lah gimana cuma anak gue doang yang risih kayaknya dah itu bukan risih kayaknya pok malu tapi enggak kan anak-anak kalau ketemu di sekolah juga seneng kan? iya alhamdulillah sejauh ini seneng gitu mamanya cantik gini ya sih seneng lah dan kan anaknya aku aja seneng ketemu apa maksudnya? hah? seneng kenapa? anaknya kan masih kecil iya apa kan anak gede aja tapi sama anak-anak kecil banget biasanya kalau sama anak di sekolah itu apa yang kamu ngobrolin dengan waktu yang singkat? betul karena waktunya sangat singkat jadi aku berusaha untuk ngobrolin hal-hal yang membahagiakan aja kayak aku nanya kabar mereka aku nanya mereka tapi lagi sukanya apa lagi misalkan kayak game gamenya apa sih gitu aku jadi berusaha untuk masuk ke dunianya mereka tapi kalau komunikasi telepon gitu gak ada ah ke mbak kan? gak ada ah gak ada gak ada semuanya di blok jadi pertemuannya hanya di jam-jam sekolah iya dan itu cuma jam istirahat doang yang hitungan menit lah yang hitungannya hanya menit nah tapi kalau tadi diinfoin dibilangnya Risi kamu bilang kan ya enggak lah ya gak mungkin anak Risi kepada ibu kandungnya sendiri tapi ini justru terbalik sama mungkin ini ya hal yang pernah disampaikan oleh ayahnya Syarif dan juga Sabira bener-bener sama mas Atalari sama mas Atalari oh pernah kesini ini kita lihat ya cuplikannya ya tapi aku gak ada waktu itu oh gak ada aku lagi gak gila kalau anak-anak pernah cerita sendiri gitu loh saya selalu tanya oh kan mau ada Umi datang saya kadang-kadang anak gak cerita saya gak perlu tanya tiba-tiba dia cerita oh iya dong udah kalian gak apa-apa ya ganggu dia merasa diganggu mainnya saat itu sih kan cuma seminggu sekali iya tapi kan pengen main pinggining jadi apa ya ngobrol aja ngobrol gitu-gitu udah pokoknya nanti si abang gitu kalau aku kelas 6 kalau gak SMP gak boleh bilang dong Umi jangan gitu kan terus malu gitu si dede juga yaudah pada dasarnya ya hak orang tua ya mau ngeliat anak di itu ya kembali lagi tapi mungkin mungkin caranya ketemu di sekolah bagaimana yang gimana anak-anak supaya gak jadi jengah gak jadi malu gitu loh ngambil momennya kan gak ada yang gak ngasih izin kan gak ada yang gak ngasih izin saya sendiri membebaskan dari awal loh awal perpisahan di sekolah dia selalu kalau ketemu memang gak mau di rumah gitu loh akhirnya kan cuma ada tempat di sekolah yaudah ketemu di sekolah sekolah juga akhirnya juga membebaskan memberikan waktu dan tempatnya di sekolah memfasilitasi bagaimana tanggapannya tanggapannya simple aja sih sebenarnya sebelum kita ngomentarin anak aku jengah atau enggak kalau memang dibilang sekolah kan ada tempat di sekolah sebenarnya sekolah itu tempat yang memaksakan untuk ketemu anak kalau misalnya mau ngomong tempat yang pantas ya di rumah gitu kan atau di mal atau di mana gitu jadi kalau memang merasa dan sadar anak itu jengah versinya dia walaupun itu hal tidak aku akui kasihlah kesempatan aku untuk bertemu di luar sekolah jadi sebelum memberikan kesempatan aku bertemu di luar sekolah enggak usah komentarin anak jengah kalau memang tahu anak jengah dan peduli dengan psikologis anak atur waktu untuk bisa aku ketemu di sekolah karena sebenarnya sekolah itu adalah pilihan terakhir aku aku juga enggak pengen sebenarnya satu jarak aku dari rumah ke sekolah itu satu jam setengah tiap pagi yang aku harus tempuh gitu ya untuk bertemu anak hanya mungkin sekitar 20 menit dan itu lokasi rame banget dan pasti semua orang secara umum tahu kalau misalnya aku memiliki konflik hak asu anak ini jadi pasti aku ke sekolah orang tahu posisi aku sebenarnya kalau dibilang nyaman juga aku ada enggak nyamannya tapi kan semua itu aku tempuh karena aku pengen bertemu kan jadi kalau misalnya dibilang anak jengah yaudah sediain aja waktu yang propernya itu seperti apa gitu nah memang semenjak adanya statement tersebut apa enggak pernah ada komunikasi yaudah kalau misalnya memang ristih di sekolah boleh enggak misalnya kayak kamu ngajuin boleh enggak aku ketemu di jam-jam pulang sekolah ajak main dulu mungkin sebelum ke rumah gitu tidak pernah ada komunikasi tersebut karena memang pada dasarnya tidak mau mempertemukan gitu jadi menurut aku kayaknya kalau aku masih di tahap memaksakan kehendak aku aku alhamdulillah udah menerima dan udah selesai ya di tahap itu jadi aku lebih ke menjalankan aja kesempatan yang ada dan sejauh ini kesempatan aku hanya di sekolah aku jadikan itu menjadi momen yang terbaik yang masih bisa walaupun sedikit tapi berharga supaya aku masih memiliki bonding dengan anakku lagi gitu dan aku juga nanya sama anak aku kalau emang kedatangan Umi ini bikin jengah Umi gak usah datang lagi aku nantangin aku nantangin kayak gitu dan mereka diam berarti kan mereka masih butuh ketemu kan aku sabar Umi sabar abis selalu ada buat itu sabar abis selalu ada kalau abinya ini konflik lain lagi bukan abie bukan abie abie stick abie stick ini kita lihat ini ada artikel lagi maka biasa ya kita lihat lagi iya tulis surat terbuka atalarik syah anak-anak hanya mau tinggal bersama saya bener kah itu? emang usia anak-anak Sandia tuh berapa ya? berapa sih umurnya? usia anaknya yang pertama Syarif abang 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 umurnya 11 tahun adiknya itu umurnya 9 oh beda-beda 2 tahun aja beda 2 tahun aja gitu tapi bagaimana kalau ada itu go fakta atau hoax itu dibilang katanya anak-anak lebih tinggalnya pengennya ternyata anaknya pengennya sama ayahnya sama ayahnya kalau dibilang fakta sama hoax aku bisa bilang itu hoax ya karena menurut aku itu adalah pernyataannya subjektif aja subjektif lah kalau misalnya emang mau ditanya kenyataannya gini aku tuh sudah 7 tahun terpisah sama anak pasti sudah banyak faktor X di lingkungan mereka yang membuat mereka itu mungkin banyak kehilangan nilai-nilai yang sebenarnya tentang seorang ibu itu seperti apa gitu dan itu sangat bergantung dengan lingkungannya yang memberikan masukan-masukan kepada mereka masukan-masukannya apa aku gak tahu karena aku tidak ada di sana tapi yang pasti kalau dibilang 100% positif jawabannya tidak gitu karena itu aku rasain ketika aku melakukan eksekusi dan ada omongan-omongan kayak Sabira yang saat itu umur 6 tahun bilang Umi mau culik aku ya kan itu bukan hal yang lumrah lazim dan lumrah untuk seorang anak 6 tahun punya pemikiran Umi mau menculik dan itu gak mungkin dong dia tahu culik itu dari cicak-cicak di dinding kan gitu terus kamu mau memberikan pengertiannya seperti apa? enggak aku selalu bilang enggak gitu enggak enggak Kak Umi gak mau culik dan itu ya mungkin ada manfaatnya juga ya karena aku kuliah psikolog jadi aku sadar kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran negatif dari anak itu kita harus membalasnya dengan positif karena kalau aku isi negatif lagi kesian anaknya iya tapi merasa gak sih kalau anak-anak itu di.. maaf ini ya merasa di dokterin gitu dokterin bukan dokterin kalau di dokterin itu aduh di dokterin itu di dokterin dokterin itu diantar ke dokterin dokterin deh ke dokterin oh beda ya bahasanya di dokterin maksudnya apakah ada begitu maksudnya maksudnya saya juga dokterin dokterin kalau dibilang fakta aku gak bisa bilang iya karena aku gak punya bukti tapi patut diduga patukin itu aja kali ya kita juga malah jadi memanas betul kita ada fakta lagi apa yang ketiga yang ketiga fakta atau hak masih punya rasa kecewa mendalam dengan atalariksa Tania Marwa memutuskan Noga mengasuh anak bersama-sama atau CO parenting oh CO parenting jadi karena masih ada rasa jalinan komunikasi yang kurang baik sampai sekarang tuh memang tidak ada komunikasi sekali sama dia berarti iya sama sekali sama sekali telepon gak ada gak ada gak ada nah pertanyaannya tuh kalau gak ada apakah harus bisa kan bisa mungkin dimulai dulu oleh Sania untuk kayak lebaran gitu mau lahir batin ada gak ada sama sekali gak ada apa kalau dari kamunya sendiri untuk gak mau deh gak mau lagi untuk kayak putus komunikasi aja gitu gini itulah enaknya kalau kita udah rekam jejak media sosial ya boleh dilihat aku pernah melakukan wawancara presscon itu tahun 2019 dengan sangat jelas aku mengajak ayahnya untuk co parenting jadi kalau dibilang aku tidak pernah mau itu hoax banget karena ada videonya dan itu ditolak jadi bukan aku yang nolak bapaknya yang nolak oh ini juga ada nih kita bisa biar ada dari dua sisi betul kita lihat ini ada dari versinya mas tabayun bener ini dia pengen co parenting gitu kan kayak yang lain-lain sih kayak artis-artis lain yang mengalami hal yang sama sama percayaan gitu kan kayak mas shanda ben gading sama giseng nah mereka tuh memilih untuk bersama-sama aja nih untuk bisa aku membesarkan anak-anak gitu manusia gak bisa bertepuk sebelah tangan saya maunya banget-banget seperti itu bahkan waktu sidang hakesu anak saya yang punya inisiatif duluan membagi hari membagi hari ya itu udah-udah silahkan Jumat Sabtu Minggu itu kan waktu kosong ya pulang sekolah Jumat silahkan jalan di keluarga ibunya gitu loh saya orang tua kan sebagai bapaknya perlu lihat anak tidur bangun tidur untuk berangkat sekolah dari rumah saya minta cuma Senen Selasa Rabu Kamis Jumat berangkat dari sekolah dia Jumat Sabtu Minggu jalan-jalan kemana gitu bebas gitu kan oke tapi ditolak mentah-mentah gimana maunya 100% gitu loh semuanya mau 100%nya gimana 100% kita sebenernya bingung ya kalo aku bisa berasumsi itu sebenernya berarti kan pihak dari sang ayah setuju katanya boleh ketemu mau loh sebenernya tapi kamu nya yang gak mau gimana tuh Sania gini deh daripada bingung mendingan kalo memang tawaran itu masih berlaku ayo kita ketemu kan ada mediatornya itu pengacara ya kita ketemu jadi kalo memang tadi omong ini kan live ya bisa ditonton kamu mau ketemu untuk ngobrolin itu ayo kita ketemu kita obrolin itu bagaimana mas Atalarik kayaknya nanti dong kan nanti dijawab gitu aja jadi aku gak mau sibuk membela diri membenarkan diri aku mending kita langsung ngomong aksi nyatanya aja jadi kalo memang tawaran itu masih berlaku silahkan aku tunggu hubungi pengacara kita omongin itu dan aku sangat terbuka berarti kalo aku disini kita disini kan pengennya semua yang terbaik ya betul untuk anak aja kan aku doain kamu aku doain mas Atalarik doain anak-anak biar seenggaknya yang lebih baiknya tuh bisa terjadi betul demi kepentingan anak jangan sampai apa ya ke egoisan orang tua membuat anak tua akhirnya jadi bingung gitu aku gimana nih kok ngeliat orang tua masih bertengkar gitu ya mudah-mudahan sanianya terus ayahnya juga bisa baik-baik gitu iya iya kan pernah saling mencintai tapi bagaimana juga iya pas inget-inget aja waktu masih cemeweb-cemeweb gitu ya iya adah mas Sania begini gimana sih orang cepet lupa mas Ari kan cepet lupa aku aja cepet sayang ini ada terkait Sania menyuarakan keadilan sampai ke MK oh kenapa punya videonya wah MK rame terus ya luar biasa oh ya kalau kita doain ya semoga apapun itu kamu kuat amin disini kita cerita sama Mamin Uning setiap orang tuh pasti punya masalah tapi kita yakin kalau kita sudah bisa melewati masalah itu dan bisa berdamai dengan keadaan berdamai dengan masalah pasti kita di dewasakan hatinya lebih bijaksana lagi dan yang penting diangkat terus amin amin Masya Allah bijak banget Ustadz A'a Ustadz A'a wow nah kalau tadi kalau tadi kan Kak Sania nih udah berdamai dengan ianya sendiri ya kan tapi kali ini bintang tamu kita nih sampai memang dia berdamai sama siapa nih ini orang ini orang hebat aku lihat instagramnya iya ini orang yang sudah berdamai dengan keadaannya justru karena dia sudah berdamai dengan keadaannya berdamai dengan sesuatu hal yang kadang dicibir sama orang tapi dia bisa berdamai itu jadi karya yang hebat malam wow jadi itu hal positif ini patut ya mau tau? mau tau? mau tau? nih jangan kemampuan tapi dia BPB for your might sawali Kau temanku kau doakanmu punya otak cerita aku harus tangguh bila jatuh gak jalan yang membantu tubuhmu di silat Laku raksasa Keren 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 ketawa lagu ini tuh sampe tebus 13 juta Dan baru aku juga kemarin kemarin liat Ininya dia tapi hebat ya aku salut sama kamu Nah justru kalau orang sudah berdamai dengan keadaan Kayak misalnya apa ya berdamai dengan Kalau orang pikir kan kalau kita malah gak menerima sesuatu Karena namanya manusia ada kekurangan kelebihan Ataupun kesalahan itu kekurangan Orang yang bisa menertawakan kesalahan orang di masa lalunya dia aja itu udah bahagia Apalagi orang yang sudah bisa menerima segala kekurangan itu lebih hebat Jadi malah jadi karya Karena manusia tuh kadang gak sadar kadang kita merasa itu kekurangan kita Padahal itulah kelebihan kita Kalau ini kurangnya banyak nih Apa? Kurang bayar airan Sampai semuanya berkurang Beragum itu tuh ya Tapi Kita sebutnya The Giant J The Giant J The Giant J Tingginya 210 cm Ya 2 meter ya kamu ya Eh tapi berarti kamu nih juga banyak Apa namanya kelebihan-kelebihan Kamu bisa ngambil mangga gampang kan Hahaha Bener bener Tapi ma kamu bisa keluarga ada berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara Apa apa semuanya Semuanya mempostur tubuh seperti kamu Semuanya memposturnya 180an Oh tinggi-tinggi ya Berarti gedong-gedong semua ya Badanya 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 Ini Kamu mulai tinggi-tinggi-tinggi itu usia berapa? Waktu itu Sebenernya waktu itu abis sunat Ah? Abis sunat? Iya Abis surat langsung tinggi Abis sunat langsung tinggi Iya Mas namis D waktu itu agak telat sih sunatnya Eh kamu udah gede baru sunat ya gimana sih Ya agak alot ya Agak alot Perbincangan sama dokter Perbincangan sama dokter Oh ini pake Bener bener Pake tanning apa? Ada foto masa kecilnya Ada Nih Tuh lihat tuh Kamu yang mana? Kamu yang di belakangnya Tuh Oh kamu sarjana ya Itu orang tua ya Hebat Berarti kalau ukuran kamu bajunya rata-rata custom ya Bikin sendiri Baju custom tapi semenjak udah ada toko-toko online udah mulai ada nih Oke Tapi berarti baju kamu mahal dong gak murah Karena kan banyak makan kain juga ya Hahaha Bener lah Makanya sedikit bajunya Oh baju kamu Pasti kalau cowok kan warnanya khusus Item abu-abu gitu-gitu Iya Tapi ya Emang ini ada yang disebut Apa kalau gak saya tolong dikoreksi Gigantisme ya? Bener Jadi gigantisme itu adalah kondisi seseorang Yang kelebihan pertumbuhan di atas rata-rata Dan tidak berhenti tumbuh ah Jadi terus dia akan semakin besar Ini baju dia? Ini aku pakai baju dia liat tuh Oh maaf? Bagus kan? Iya kalau segini kayak spaduk partai ya Bagus Tuh bagus Kayak coach Kalau luar negeri ya kan Tapi aku maaf nih nanya Iya gak apa-apa Dulu pernah di olok-olok Pernah di maki-maki Itu kan sesuai dengan lagu kamu tadi Bener Makanya aku ciptain lagu raksasa itu karena Pengalaman aku dulu pernah dibully waktu sekolah Dibilang apa dulu? Aku kan kebetulan juga Anak yatimnya diteriakin kayak Yatim Gendut Aduh astagfirullah Kamu usianya puluh Kamu usia berapa sih? Sekarang? Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan tuh tiga puluh berapa sih? Sebentar Tiga empat sebentar Aku terakhir ngeliat nomor sepatu itu Limit Edison itu 45 Ini berapa? Ini 52 52 52 sepatu kamu? Ya yang ini? 52 mam sepatunya mam Ya Allah ini Kakinya aja panjang Kakinya panjang berarti Tambah lagi tangannya ya Udah sempit Sebenernya Yang ini aja udah mulai robek-robek Udah sempit lagi? Susah nyarinya Karena ini masih terus tumbuh Sampai umur segini masih terus tumbuh Jadi aku tuh bisa tumbuh 0,5 cm per tahun Jadi kalo kita tumbuh tinggi ukuran kaki nambah juga Oh iya loh pasti ya Kamu setiap tahun nambah tinggi terus Ya bisa Aku mau dong pengen tinggi Dengarin Aku jangan mau tinggi Ini dia ini jago menciptain lagu Dia kan menciptakan lagu tentang dirinya Apa judulnya tuh? Raksasa Raksasa Bisa gak bikin lagu judulnya Badut Mampang Gak Bisa gak? Badut Mampang Badut Mampang Aduh Ayo Dadakan lagunya Bisa gak? Boleh deh Boleh Mau Padahal saya becana loh itu Saya becana loh Boleh gak apa-apa Mas Ica Aku nyiptain lagu secara langsung Iya Tipis-tipis aja Tipis-tipis gak apa-apa Oh yang tebel kan perutnya Mpo ya Ada anaknya Gini deh Gini deh Biar jadi surprise Biar lagunya nanti di Instagramnya dia aja Baru tumpang ya Boleh Boleh Undersi itu Yang pasti akan pasti bisa terbahagia dengan anak kamu Amin 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 Ini adalah sebuah bukti bahwa Manusia kuat akan menjadi manusia hebat Amin 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 Manis yang panjang kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat